Intro Untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melaksanakan pemantauan pos pam lebaran Kegiatan ini dibagi menjadi dua tim pemantauan Rombongan yang terbagi menjadi dua tim tersebut dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul Dan diikuti cojaran forum komunikasi pimpinan daerah Didampingi asisten dan perwakilan pimpinan UPD Ada pun pemantauan tim Bupati melakukan pengecekan di empat titik Di antaranya pos pam pasar Argo Sari Pos pam Siono melewati pasar pelayan Dan berakhir di pos pam Hargo Tumilah Malam ini kita berada di pos pengamanan Hargo Tumilah Berbatasan antara Jogja dalam hal ini dengan Gunung Kidul Hari ini kalau tadi saya dapet laporan punyanya sebelum tanggal 28 ya Pak? Tanggal 28 dan hari ini kelihatannya lancar-lancar saja Kemudian tadi juga kita saksikan di beberapa tempat seperti pasar Argo Sari Dan juga pelayan juga rame lancar untuk lalu lintas Kalau pasar ya tentu ya Mungkin ada imbuan untuk pemundi dan? Ya tentu sama seperti kemarin Yang pertama adalah hati-hati jaga kesehatan Untuk protokol kesehatan ya itu harus Kemudian juga saudara-saudara kita yang berada di Gunung Kidul Dari perantauan ya nikmatilah suasana yang nyaman Mudah-mudahan aman di Gunung Kidul Dari saat sekarang sampai nanti selesainya itu Dan kembali ke tempat pekerjaannya masing-masing Berdasarkan hasil pemantauan Arus mudik di Gunung Kidul paling banyak di tanggal 28 April 2022 Dalam hal ini Bupati menghimbau kepada pemudik Untuk tetap menjaga keselamatan dan mematuhi protokol kesehatan Sementara tim yang dipimpin oleh Wakil Bupati Gunung Kidul Melaksanakan pemantauan di 4 titik Di antaranya Terminal Daksinarga Masjid Al-Firdaus Karangmojo Terminal Semin dan Pasar Semin Dalam hal ini Wakil Bupati Heri Susanto menyampaikan Bahwa dari titik yang dikunjungi terpantau kondusif Terima kasih mas Jadi dari beberapa titik yang kita kunjungi Alhamdulillah semua sangat baik persiapannya dan kondusif Tentunya kami juga bersyukur bahwasannya ini adalah kerjasama Kerja keras teman-teman Korpokimda Yang sebenarnya memang di Kabupaten Gunung Kidul ini Sudah sangat terbangun dengan baik Karena memang pandemi ini ternyata menguatkan bagi kita sendiri Terus nantiasa berjinergi kerjasama Sehingga pada akhirnya upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan Seperti ini menjadi rutinitas yang sudah seringkali kita lakukan Sehingga tentu kita pada akhirnya bisa mendapatkan hubungan baik kerjasama Dan akhirnya pada saat ini kami membutuhkan Bahwa di beberapa titik keuntungan ini berjalan dengan baik Dan tentunya kami juga mengimbang pada seluruh keluarga masyarakat Masyarakat gunung itu tentunya pada momentum yang baik ini Mari kita sama-sama jaga Mari kita sama-sama upayakan Sedang biasa komunikasi publik ini bisa berjalan dengan baik Lancar yang pada akhirnya tugas-tugas pemerintahan ini juga Jadi semakin ringan Tentunya dengan kerjasama dan hubungan dari sebuah keluarga masyarakat Ada pun keberadaan pospam lebaran 1443 Hijriah Merupakan sinergi dari Polres, Kodim, Dinas Perhubungan, Satpol PP, PMI dan relawan lainnya Demikian, Daksian Arga TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!